Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang ada di pesawahan di kampung saya Kali ini kita bicara bisnis, investasi, dan potensi pengelolaan sawah Yang saya lihat ya, petani muda itu kurang senang di pertanian khususnya padi, pangan Karena dinirai kurang menguntungkan Mereka beranggapan perputaran uangnya lambat Karena harus menunggu 3-4 bulan untuk menghasilkan uang Dan nilai jualnya tidak bisa tinggi Terpatok di angka 4.000-5.000 per kilogram Apakah bisnis ini atau pertanian pangan ini masih menguntungkan? Ini bisa terjadi pro kontra ya Namun saya sendiri di desa Aktifitas menanam padi ini tidak bisa dilepaskan Selain sawahnya memang ada Juga ini termasuk kebutuhan Yang pokok Ini bisa mengamankan dapur Baik sisi ekonominya Atau memang dapur dari sisi makanan Khususnya makanan pokok Nah, saya akan berbicara dulu soal investasi ya Sekarang main investasi itu Ini yang dilakukan anak muda sekarang itu main forex Kripto Reksadana dan lain-lain sebagainya ya Kemudian ada juga bisnis atau properti ya Investasi di bidang properti Yang bergaining dengan bank Namun Sebagai petani Ternyata di tempat kami ini Sudah terjadi ya Sejak lama Investasi itu langsung ke lahan pertanian Baik itu kebun ataupun pesawahan Nah, karena kita selagi membahas sawah Kita akan rincikan satu persatu Di tempat kami Sawah 300 meter persegi itu Dihargai di angka 40 juta Sampai 100 juta 300 meter persegi Itu tergantung lokasi Nah, kalau yang saya pijak ini Ya, karena dekat ke perkampungan Dan ada irigasinya Harganya disini 300 meter persegi itu 70 juta Nah Apakah Investasi ini akan terus berkembang? Ternyata yang saya lihat Ini Kemarin kakak saya beli sawah Yang ini Ini dia angka 60 juta Yang saya tahu Sebelumnya Setahun kemarin itu Paman saya Membelinya Masih di angka 50 juta Jadi satu tahun itu Sudah meningkat 10 juta Dan Investasi sawah ini Jual belinya itu Sangat mudah Sangat mudah Banyak mencari Banyak dicari orang Nah, kemarin juga ya Karena ada Anggota keluarga yang Membutuhkan biaya Untuk kesehatan Karena ada keluarga yang sakit Ya Ia menjual Tanah 900 meter Persegi Itu 3 kotak sawah 3 petak sawah Itu Beberapa hari saja Langsung terjual Ya Dengan harga Di angka 150 juta rupiah Ya Sebenarnya itu bisa Lebih tinggi ya Bisa 180 Bisa 200 Apa lagi Yang di dekat jalan Itu bisa 70 juta Ya Bukan 300 meter persegi 200 meter persegi Itu sudah tinggi Harganya Di pinggir jalan Jadi menurut saya Investasi ke lahan Atau ke sawah ini Masih menguntungkan ya Dari hari ke hari Harga tanah Semakin tinggi Apalagi sawah Yang kemudian saya mengutip Kiyosaki ya Bahwa Kalau anda ingin Berinvestasi Berinvestasilah Pada sesuatu yang Produktif Salah satunya mungkin ini Ya Persawahan Investasi di lahan Persawah Nah Kami mengajak Sebagai petani muda Kepada para petani muda Ayo kita geluti Cara bertani di sawah Dengan baik Menggunakan teknologi Atau Menggunakan Cara-cara bertani Yang modern Artinya ditunjang Dari sisi ilmu Ya Ilmiah Disiplin tinggi Etos kerja yang Maksimal Nah Kemudian Anda yang berpendekan tinggi Barangkali bisa Sharing ilmu Kepada kita yang di daerah Bagaimana Supaya lahan ini Tingkat keasamannya Cocok untuk tanaman padi Bagaimana Membuat sawah ini Bisa menyerap nutrisi Yang diberikan Kualitas padi apa Yang lagi Bagus Hasil panennya Jadi masih banyak Permasalahan Yang bisa kita bantu Kepada para petani kita Ini yang saya lihat Saya juga cek Pernah Mengukur Keasaman Tanah yang ada Di sini Setelah saya ukur Ternyata keasamannya Itu Berada di angka Empat Kemudian Kandungan zat besi Itu sangat tinggi Kandungan zat besinya Sangat tinggi Kemudian Karena ini dari pantai Klorin Atau Natrium Natrium Sangat tinggi Masalah-masalah ini Tentunya Akan mengurangi Efektivitas Efisiensi Dan Hasil panen Para petani Nah ini ya Jadi investasi Di Bidang pertanian Khususnya sawah ini Masih menjanjikan Masih sangat menjanjikan Kemarin saya Ada Teman yang Baru pulang Dari Taiwan Ia punya Toko Kemudian saya main Ke tempatnya Dan dia bercerita Bahwa Hasil dari Kerja Di Taiwan Itu Ia Gunakan untuk Membeli sawah Saya sangat Mengapresiasi Karena Memang Investasi Di sawah itu Sangat Menguntungkan Sangat Sangat Menguntungkan Kalaupun Anda Tidak Punya Waktu Anda Masih bisa Mempekerjakan Pekerja Anda Beliau itu Teman saya Sudah punya 10 petak Sawah Nilainya Lebih dari 2 miliar Karena Perpetaknya Itu 150 juta Kali 10 Aja Sudah 1 miliar Setengah Dan Itu Lebih dari Lebih dari Cukup Untuk Untuk Makan Di kampung Ya Dengar Dengar Ceritanya Di Taiwan Gajinya Itu Bersihnya Itu 25 juta Ya Dua bulan Bisa Dapat Satu petak Gaji Daitawan Dua bulan Dapat Satu petak Lagi Ya Wajar Kalau Dua tahun Punya 10 petak Dan Saya Dikasih Cerita Bahwa Sawah Yang Dia Beli Di Harga 50 Sudah Ada Yang Nawar Kembali Di Sebulan Kemudian Sudah Ada Yang Nawar Kembali Di Angka 80 Luar Biasa Kenaikannya Kita Juga Pandai Pandai Cari Lokasi Sebaiknya Sawah Itu Yang Ada Irigasinya Biar Harganya Itu Naik Tinggi Kalau Anda Fokusnya Jual Beli Tapi Kalau Fokusnya Permakultur Yang Anda Permanenkan Yang Dekat Dekat Rumah Anda Supaya Terjangkau Sekedar Untuk Supaya Dapur Anda Aman Dan Anda Bisa Hasil Kelebihan Hasil Panennya Yaitu Sebaiknya Didekat Rumah Anda Tapi Cari Sawah Yang Dirigasinya Bagus Kalau Tidak Untuk Dijual Kembali Lebih Baik Tidak Didekat Saat Tidak Tidak Persih Dapat Apa Didekat Didekat Jalan Kecuali Memang Anda Kedepannya Ingin Menjualnya Kembali Asal Ada Irigasi Nilainya Itu Tinggi Ini Ya Sharing Saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak